Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Tuku Irang 77 selamat tahun baru guys ini tanggal 3 baru buka bengkel kemarin libur 2 hari sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru dulu 2021 semoga kehidupan kita akan lebih baik dan corona akan cepat hilang ya di hari ini saya akan berbagi ilmu berbagi pengalaman dengan teman-teman semua teman-teman subscriber dan para pemula ini ada kasus Honda Beat Carbu starter kasar FI starter kasar sorry bukan Carbu ya ini kerjaan lagi agak numpuk karena kemarin habis libur saya akan berbagi ilmu ini ada motor Beat FI yang starter kasar ini motor hidup kata orangnya ya tapi pas standar 2 hidup standar 1 dituruhin motornya mau jalan dia mati sendiri guys ya ini kata orangnya mempermasalahan disini ini boleh betul-betulin sama orangnya tetap aja nggak beres ya coba kita cek dulu ya ini lampu mil nggak ada kedipan ya starter jalan ini motor sangat normal sekali nggak ada berebet ya nggak ada berebet sama sekali cuma dituruhin dia akan mati coba mas turunin mas ya turunin motornya turunin ya ini turun standar dia akan mati sendiri guys coba digoyang-goyang ya ini mati ya ini di starter pun nggak bakal jalan coba mas ini kadang hidup ya digoyang-goyang kan mati guys ini nggak jalan lagi coba starter lagi ya ini jalan coba nanti di kita gas coba digoyang-goyang ya ini mati sendiri guys coba saya tengah aja mas pokoknya seperti itu motor standar tengah jalan tapi pas di mau jalan mati ini permasalahannya di jalur kabel ini ya guys ini jalur kabel di bagian pulser dan bagian pengisian ini ada yang putus ketarik coba kita ini kan keadaan hidup ya coba digas mas ya digas kita tarik-tarik ini ya tuh dia mati guys ini berarti permasalahannya disini nanti kita buka ya kita bongkar di kabel mana yang putus ya nih analisa saya ini kabelnya disini guys ini kabel 2 ini pulser ya kabel putih strip kuning dan kabel kuning ini pulser motor buat pengisian itu kabelnya satu warna putih ya soket ini bisa ya kalau motor bit ini pengisian cuma satu yang warna putih ini pulser negatif dan positif kuning plus kuning strip maksudnya putih strip kuning dan kuning polos ini dari pulser ini posisi kabel ini masih ada soket-soket semua ya kacing-kacing ini masih full semua ini permasalahannya disini ya langsung aja tang cupitnya kita buka kancing-kancingnya dulu ya ini adanya di dalam agak susah kita tarik aja gak apa-apa ya setelah copot kita buka jalur kabelnya seperti ini ini ada masalah di sekitar sini nanti kita buka aja kemudian nanti kita ganti dengan talitis soalnya permasalahannya disini kita cek di bagian mana yang putus selasi depan kita buka dulu kemudian kita tarik bagian kabelnya satu-satu ini buat pengisian tidak ada yang putus coba bagian pusher nah ini guys ini kabelnya putus ini yang kuning kita tarik dia gak putus ini yang putus di putih strip kuning kita cek disini kabelnya kita cek ini masih tarik nyambung semua ya ini berarti putusnya antara sini dengan sini berarti sekitar daerah sini guys ya kita black ke sini nanti akan kita selasi ya nih tewan ya ini putusnya dari sini kita dorong ya ini permasalahannya putusnya disini guys ini motor jadi tidak akan beres ya ini yang lainnya kita putus kita tarik-tarik dulu ya apakah ada yang putus lagi ya ternyata permasalahannya cuma disini ini nanti dalam pemasangan juga harus hati-hati ya ada ilmunya karena kalau memasangnya sembarangan nanti bisa ketarik dia akan putus lagi semuanya kita kita posisikan mil kabelnya mas jadi penyambungannya itu harus dengan cara dikepang jangan cuma disambung gitu aja guys dia tidak akan ada kekuatan terus nanti kalau posisi motor turun lagi dia kegoyang-goyang ya jalannya rusak dia akan copot lagi akan putus lagi ya ini karena sering terjadi kalau motornya itu posisi sering ke jalan yang rusak ya kalau jalan perkotaan mungkin jarang yang berlobang tapi kalau di kampung ini akan sering terjadi kejadian seperti ini nih cara nyambungnya kayak gini guys kita kepang jadi dua dulu dua-duanya kemudian kita sambung seperti ini ya setelah itu kita gabung lagi ya seperti ini ini kalaupun ketarik-tarik dia tidak akan copot yang satunya juga kepang ini ketarik-tarik yang bakal copot yang bakal copot kemudian kita solasi satu persatu dulu dan tipinya kecilin setelah seperti ini kemudian kita rapihkan setelah rapih seperti ini ini yang kalau yang bawah kita masukkan lagi kancingnya ini yang bawah kita masukkan tapi kalau yang dua ini nanti kita pakai talitis aja terus posisi jadi jangan begitu terlalu kenceng terpasang ya yang sebelah sini kita pakai talitis aja guys ya ini jangan terlalu kenceng posisinya supaya dia bisa bergerak naik turun ya yang sebelah sini juga kita ganti aja pakai talitis tapi jangan dikencangkan nah cukup supaya tidak bergerak jauh aja guys ya ini kendor kita putus sekarang kita coba apakah berhasil ini di atas tidak ada kedipan ya kalau permasalahan disitu ini akhirnya agak lemah terlihat selamat kita kita engkol dulu ya ini jalan mati yang dulu matikan dulu matikan dulu ya ini guys udah beres ya coba disembunyikan dulu mas ya ini motor jalan coba diturunkan dulu turunkan ya apakah dia akan mati-mati lagi ya ini lancar guys ya ini tidak mati-mati lagi semoga bermanfaat video oleh saya jangan lupa bantu subscribe wassalamualaikum warahmatulloh salam kukiran mantap selamat 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 Terima kasih.